Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar nih teman-teman Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rezekinya ya Amin Nah teman-teman semua di video kali ini Aku bakal menginformasikan terkait Dengan kabar gembira untuk seluruh penerima bansos Karena selain bantuan PKH Atau program keluarga harapan Yang dimana teman-teman semua mendapatkan Nilai nominal sesuai dengan komponen yang dimiliki Dan sampai sekarang terus bertahap disalurkan Dan juga ada bantuan BPNT sebesar 400 ribu rupiah Juga sampai sekarang terus bertahap disalurkan ke KKS masing-masing Ternyata per hari ini Baik tanggal 8 Oktober 2024 dan selanjutnya Hingga akhir Oktober Ada BLT sebesar 900 ribu Yang telah dicairkan ke masing-masing penerima Apakah teman-teman semua selaku para penerimanya ataukah tidak Apakah KPM PKH maupun BPNT berhak mendapatkan BLT 900 ribu ini Ataukah yang bukan KPM PKH atau BPNT yang berhak mendapatkan bantuan ini Nah maka dari itu teman-teman kita akan ngebahas Supaya kalian bantuannya tidak hangus Karena setiap pencairan dari bantuan pemerintah ini ada batas waktu maksimal Silahkan teman-teman semua bergabung di channel Nitas TV Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya Untuk memberikan informasi penting ini ke teman-teman yang lainnya ya Terima kasih yang sudah subscribe Jadi teman-teman semua untuk bantuan regular seperti PKH maupun BPNT Ini dicairkan lewat 2 cara Ada lewat PT POS yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda hilal pencairannya Kita doakan saja segera dicairkan Selanjutnya adalah bantuan yang lewat dari KKS Sehingga untuk bantuan lewat KKS teman-teman perlu untuk ke ATM saja Atau memiliki embanking untuk ngecek apakah saldonya sudah terisi Atau bantuan pemerintahnya sudah cair Ataukah masih zonk atau belum Nah kalau belum cair teman-teman tunggu aja secara berkala Selain itu perintah juga menyalurkan BLT dana desa ya guys BLT dana desa ini disalurkan di wilayah desaan saja Jadi sehingga untuk KPM, PKH, dan BPNT tidak mendapatkan BLT dana desa ini Karena BLT dana desa disalurkan sebesar 300 ribu per bulannya Sehingga sudah banyak per 8 Oktober ini yang menerima 900 ribu langsung di balai desa Atau diberikan secara tunai Jadi teman-teman semua kalian tidak boleh ketinggalan Kalian cukup untuk konfirmasi ke kepala desa setempat Apakah teman-teman semua penerimanya ataukah tidak di bulan Oktober ini Nanti kalau kalian penerimanya akan mendapatkan surat undangan Dan kalian tinggal cairkan aja Sebesar 900 ribu jika di daerahnya mencairkan 3 bulan Sebesar 600 ribu jika di daerahnya mencairkan 2 bulan Dan sebesar 300 ribu jika di daerahnya mencairkan 1 bulan Nah jadi teman-teman semua semoga informasi ini bermanfaat Silahkan teman-teman semua di cek namanya Kalau bantuan PKH BPNT di DTKS Cek bansos.kemensos.go.id Jika bantuan PIP di pip.kemdikbud.go.id Jika di BLT dana desa silahkan tanyakan ke kepala desa setempat Oke, nah jadi teman-teman semua silahkan subscribe, like, dan juga komen serta di share ya Sampai jumpa